Terima kasih Pemirsa bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di seputar Jambi. Pemirsa hingga Oktober 2023 tercatat sebanyak 48 kasus kekerasan di alami perempuan dan anak di Kabupaten Batanghari. Mayoritas dari kasus tersebut merupakan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai saat ini masih saja terjadi di Kabupaten Batanghari. Bahkan terhitung sejak Januari hingga Oktober 2023, setidaknya sudah terjadi 48 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Batanghari, Muhammad Qadhafi mengatakan bahwa puluhan kasus tersebut terdiri dari 14 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan 34 kasus diantaranya dialami oleh anak-anak. Ini ada 14 kasus, kalau anak itu ada 21 kasus. Itu terbagi lagi, kalau anak itu, eh kalau perempuan itu kasus seksual itu ada 4, kasus PCR ada 1, dan kasus KDRT ada 9. Dan kasus anak itu ada 21. Satu perlantaran, yang dua itu lainnya itu ada 6. Pelimpanyan ditemukan di wilayahnya? Kecamatan Muarabulian. Yang kedua itu ada di Maut Sebulu juga ada. Menurut Muhammad Qadhafi, sejumlah kasus tersebut mayoritas merupakan perkara kekerasan seksual. Selain itu juga, diaretan kasus yang terjadi di kabupaten tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Muarabulian.